Tapi aku rada khawatir juga nih, jangan-jangan malahan putus nanti layangannya Cuman disini tetangga aku meyakinkan aku bahwa ini kayaknya sih kagak bakal putus Yaudah lanjut aja aku ulur talinya Dan yep, alhamdulillah sampai talinya udah habis dipegangan, layangannya kagak putus nih Dan alhasil layangannya tuh udah tinggi banget, tuh liat Ampe kecil banget kan layangannya, padahal aslinya gede Nah karena aku pengen menyudahi main layangannya, jadi talinya sekarang aku gulung nih Dan ternyata ngegulung talinya ini bener-bener susah Narik talinya ini pedes banget di tangan soalnya anginnya lagi kuat-kuatnya nih Dan alhamdulillahnya dengan sedikit bantuan dari temen aku, akhirnya layanganku berhasil mendarat dengan baik nih Walaupun di bagian sendaranya ini ada sedikit cedera ya Kolong yang berfungsi buat menahan tali sendaranya patah Alhasil sendaranya udah gak bunyi dah